Halo, selamat datang di Terjemah Indiup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris, halaman 127, bab 6. Kita menyukai apa yang kita lakukan. Kita akan mempelajari bagaimana menanyakan atau meminta ya, meminta dan memberi informasi berhubungan dengan tindakan atau fungsi seseorang, binatang, dan benda-benda untuk menentukan, mengkritik, atau mencela, atau mengkritik, atau memuji mereka. Ini yang pertama, kita akan bermain peran, bermain peran pembicara di percakapan. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca percakapan. Pertama, kita akan mengulangi percakapan percakapan setelah guru kita, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di percakapan. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jadi, ini situasinya di pelajaran Bahasa Inggris ya, di kelas. Gurunya namanya Miss Mutia, Nona Mutia. Selamat pagi. Selamat pagi, Nona Mutia. Hari ini, kita akan mempelajari tentang pekerjaan dan profesi. Beni, apa yang bapakmu atau ayahmu lakukan? Ayah saya seorang petani. Dia menanam dan menghasilkan beras. itu sangat bagus. Bagaimana dengan kamu, Dayu? Apa yang dilakukan oleh ayahmu? Dia seorang guru. Dia mengajar matematik di sekolah menengah pertama. SMP. Itu bagus. Lisa, bagaimana dengan ibu kamu? Apa yang dia lakukan? Dia seorang ibu rumah tangga. Dia merawat kami dan rumah kami dengan baik sekali. Sangat bagus. bagus. Apa yang kamu lakukan, Udin? Apa yang ayah kamu lakukan, Udin? Dia tukang bedah. Dia melakukan, dia mengoperasi pasiennya. Sangat bagus. bagaimana dengan kamu, Edo? Apa yang kamu lakukan? Saya seorang pelajar. Bagus. Sekarang, apakah kamu ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh teman kamu? iya, kami ingin tahu. Kita akan bekerja di kelopok. Kita akan menyelesaikan tabel yang berhubungan dengan pekerjaan dan profesi berdasarkan percakapan di atas. Artinya, tabel ini ya. Tabel yang di bawah akan kita isi berdasarkan percakapan ini. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Kedua, kita akan menyalin tabel di buku catatan. Jadi, tabel ini disalin. Ketiga, kita akan mendiskusikan informasi yang benar untuk menyelesaikan tabel. Kemudian, kita akan menyelesaikan, menyempurnakan tabel berdasarkan hasil diskusi kita. Jadi, tabel ini diselesaikan ya. Kita akan berbicara tentang pekerjaan dan profesi orang. Kita akan mengucapkan kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kata-kata secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya ke guru. Nah, ini kita lihat contohnya. Ini nomor nama teman pertanyaan jawaban. Untuk nama temannya Benny, kita lihat di atas pertanyaan dari Ibu Mutia. Nah, ini dia untuk Benny. Jadi, ini disalin, pindahkan ke bawah. ini dia. Jawaban. Nah, dari sini. Pindahkan ke bawah. Begitu juga untuk Dayu. Kita lihat. Nah, dari sini pertanyaannya jawaban dari si Dayu ini. Kemudian untuk selisa di pertanyaannya ini jawabannya ini untuk Lisa. Udin lagi. Udin ini dia pertanyaannya. Dan jawabannya ini. Terakhir Edo. Ini pertanyaannya dan ini jawaban si Edo. Nah, kita lanjut. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan berkeliling di kelas atau menemui teman. Artinya boleh jalan ya. Dan menanyakan dan menanyakan lima teman kita tentang ayah dan ibu atau profesi ayah dan ibu mereka. Profesi ayah dan ibu mereka. Dan apa yang mereka lakukan di pekerjaan mereka? Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Jadi contohnya yang di atas. Contoh ini ya. Seperti ini. Kedua, masing-masing kita akan menyalin tabel di buku catetan. Jadi tabel yang diselin ini ini yang akan kita salin. Ketiga, kita akan berkeliling kelas berkeliling kelas dan menanyakan lima teman kita menanyakan lima pertak informasi ya. yang berhubungan atau berkaitan dengan profesi orang tua mereka. Kemudian, masing-masing dari kita akan menyelesaikan tabel tabel ini berdasarkan informasi yang kita dapat. Kita akan menggunakan kamus, kita akan mengucapkan kata-katanya secara benar. Jika ada masalah, tanya guru. Kamus di sini kami sarankan untuk menggunakan kamus digital. Kamus digital bisa digunakan menggunakan browser, bisa Opera, bisa Mozilla, atau Chrome. titik Google. Nah, di sini ada titik sembilan buah. Cari yang gambar ini, terjemahan. Nah, ini. Jadi, seandainya kita menemukan pertanyaan atau jawaban yang tidak kita tahu apa bahasa Inggrisnya, bisa kita gunakan terjemahan ini. Misalnya, dia teknisi, ini RT bahasa Inggrisnya, dia polisi, nah, ini. Dia perawat, nah, ini dia. silakan pergunakan kamus digital. Ini nama teman, nomor, nama teman, pertanyaan, jawaban. Silakan temui teman-teman kamu, lima orang, tanya apa yang dikerjakan oleh ayah dan ibu mereka. lima saja. Nah, kemudian, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan memper, mempersembahkan, ya, atau mengumpulkan informasi yang kita dapat dari teman kita terkait dengan profesi orang tua mereka. Kita akan mempresentasikannya tanpa membaca catatan kita. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh bagaimana membuat sebuah presentasi. kedua, dalam kelompok, kita akan membagikan informasi yang akan dipresentasikan, yang akan diberikan, dan siapa yang akan mempresentasikan masing-masing bagiannya. Kemudian, masing-masing kita akan mempraktekkan untuk memberikan informasi di kelompok kita tanpa membaca catatan, catatan kita. Nah, kita akan menyebutkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. nah, ini, kita telah menanyakan lima teman kita tentang profesi orang tuanya, orang tua mereka. Seperti Benny, ayah Benny adalah seorang petani, dia menanam dan menghasilkan beras. Ibunya, seorang ibu rumah tangga. Dia menjaga Benny dan keluarganya. Ya. Nah, lanjut. Kita akan bekerja di kelompok untuk melihat apa yang telah kita pelajari. Kita akan mendiskusikan apa yang telah kita pelajari, ya. Nah, sekarang kita tahu, untuk menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang, kita menanyakan. Cara bertanyaannya ini seperti ini. Kalau do untuk orang ketiga jama' kalau das untuk orang ketiga tunggal. Nah, sekarang kita mengetahui untuk menyebutkan pekerjaan atau profesi seseorang, kita mengucapkan, nah, saya seorang misalnya dokter, saya mengobati pasien saya. Dia seorang polantas atau polisi lalu lintas. Dia menjaga keamanan berlalu lintas di jalan raya. Dia seorang perawat. Dia merawat pasiennya. Nah, seperti itu. Ya, sampai di situ dulu untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.